Film dibuka dari seorang anak petani bernama Chow. Demi mengubah nasibnya, dia bekerja sebagai pialang saham. Di hari pertamanya, bos di perusahaan itu datang dan menyemangati mereka semua, agar bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal itu membuat Chow semakin menggebu-gebu menghasilkan uang di hari pertamanya. Tepat jam 9, bursa saham dibuka dan semua orang sibuk melakukan jual-beli saham sesuai permintaan klien mereka. Chow hanya bisa takjub melihat orang-orang ini melakukan pekerjaannya. Tapi di hari pertamanya bekerja, dia tidak menghasilkan apapun. Selesai bekerja, seniornya bernama Byun mengajaknya bertemu beberapa klien. Nah, klien-klien mereka ini rata-rata seorang manajer investasi. Jadi setiap perkataan mereka bisa menjadi informasi dalam bursa keuangan. Jadi untuk itulah, Chow diminta menulisnya bahkan merekamnya. Dia juga harus menyenangkan kliennya agar tetap menggunakan jasanya sebagai pialang saham. Lalu, kita diperlihatkan sahabat dari Chow bernama Jun. Dengan ketampanannya dan pesonanya, dia bisa dibilang pria yang sempurna. Bahkan, dia lulusan sekolah top di Amerika. Dan ayahnya, CEO Wo Sung, seorang pedangang besar di Asia Tenggara. Di hari liburnya, Chow kembali ke desa dan membantu ayahnya menanam raspberry. Dari ibunya, Chow akhirnya tahu bahwa ayahnya memiliki tumor kecil di hatinya. Hal itu membuatnya makin semangat untuk bekerja. Tapi kenyataan, tidak semanis itu. Dia bahkan kesulitan memahami permintaan seorang klien. Dia bingung harus menjual atau membeli saham itu. Sampai dia memutuskan untuk membelinya. Tapi ternyata, setelah kliennya menelpon, ternyata dia meminta Chow untuk menjual saham itu. Klien itu sangat marah dan meminta Chow mengembalikan uangnya. Jadi uang bonus para karyawan harus dipotong untuk menutupi kesalahannya. Bion sangat marah ke Chow karena uang bonus 50 ribu dolar harus hilang karena kecerobohannya. Sepuluh bulan berlalu, tapi Chow belum menghasilkan apapun. Bahkan bisa dibilang dia hanya beban untuk perusahaan. Dia yang putus asa akhirnya minum-minum sampai mabuk. Yo yang melihat Chow sangat terpuruk mengajaknya untuk pijat. Yo memberikan saran jika Chow ingin menghasilkan uang yang banyak. Dia membutuhkan orang untuk mengerjakan sesuatu yang disebut butik. Chow tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yo. Jadi keesokan harinya, saat bertemu dengan Jun, dia menanyakan apa itu butik. Ternyata, butik adalah mengumpulkan uang untuk mengeksploitasi bursa saham. Banyak orang-orang setelah keluar dari pialang saham melakukan hal itu. Malam harinya, Chow bertemu dengan Yo. Yo berencana akan memperkenalkan Chow dengan seorang broker yang sering disebut tiket. Suma sudah direncanakan langsung oleh tiket, jadi Chow hanya mengikuti perintahnya saja. Dulu, saat pertama kali Yo melakukan tugasnya dari tiket, dia mendapatkan keuntungan 800 ribu dolar hanya dalam waktu sehari. Chow yang tergiur akan hal itu akhirnya menyetujuinya. Lalu Yo memberikan beberapa cara agar Chow bisa bertemu langsung dengan tiket. Tanpa basa-basi, tiket ngasih tahu apa yang harus dilakukan Chow. Dia memberikan sebuah HP ke Chow dan Chow tinggal mengikuti perintahnya saja. Transaksi itu senilai 50 juta dolar, dengan keuntungan 2 juta dolar. Dan Chow dijanjikan akan mendapatkan 500 ribu dolar. Serta bonus kalau dia melakukannya dengan baik. Keesokan harinya, Chow mencoba menghitung kembali uang transaksinya. Yo memberitahu ke semua orang bahwa Chow baru saja mendapatkan butik. Semua orang di sana langsung takjub mendengar Chow mendapatkan klien besar. Manajer di sana berharap lebih agar Chow bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Tiba-tiba, telpon berdering. Dalam semenit lagi akan ada 13 ribu sprit yang beredar. Nah, Chow diminta untuk mengumpulkan 8 ribu di antaranya. Chow lalu berpikir, apa itu keputusan baik untuk dilakukan. Tapi Yo bilang bahwa Chow tidak perlu berpikir yang dia butuhkan cuma menuruti perintah. Masalahnya, paling banyak sprit yang beredar hanya 100. Nah, jika sampai 13 ribu, itu pasti hanya orang bodoh yang ingin mengakhiri karirnya. Eh, ternyata benar. Ada orang bodoh yang mengedarkan 13 ribu sprit di bursa saham. Chow langsung dengan cepat membeli 8 ribu sprit itu. Dia bersaing dengan pialang saham lain di luar negeri. Bosnya pun datang karena merasa Chow salah membeli 8 ribu sprit saham gorengan. Dia memastikan itu keputusan Chow atau keputusan sang klien. Bosnya merebut HP itu dan langsung menelpon. Tapi untungnya, hal itu sudah dipersiapkan tiket jadi ada orang viktim yang mengangkatnya. Yo pun ikut membantu Chow. Dia bilang bahwa pembuatan akun itu atas nama Chow berbadi. Jadi jika ada kesalahan, Chow sendiri yang akan menanggungnya bukan perusahaan. Chow berterima kasih ke Yo dan Yo hanya bilang bahwa Chow berhutang jasa ke dia. Kesokan harinya, harga saham berubah drastis. Bahkan, sebuah bank di Hong Kong menjual sekuritasnya di bawah harga pasar. Dan tiba-tiba, saham yang dibeli Chow kemarin naik drastis. Dengan begitu, dia menjadi nomor satu di perusahaan. Tiket juga memberikan bonus ke Chow senilai 674 juta won dan membuatkannya rekening baru di Bahama. Dia meminta Chow tidak menggunakan uang itu langsung atau untuk flexing agar tidak ada orang yang curiga. Kehidupan Chow langsung berubah. Dia malah membeli rumah baru di kawasan elit. Dia bisa tinggal di tempat lebih bagus dan membawa ayahnya berobat. Dia merayakan rumah barunya bersama pacarnya. Bahkan, di sini pacarnya masih tidak percaya dengan apa yang didapat oleh Chow. Saat dia bermandi, dia bertemu Han. Seakan dia tahu sesuatu tentang Chow. Chow kaget, begitu tahu bahwa Han bekerja di layanan pengawasan keuangan. Chow yang panik mencoba menghubungi tiket. Dia bersekeras untuk bertemu dengan tiket sekarang. Tiket meminta Chow untuk menemunya di bioskop. Chow meminta maaf karena langsung menggunakan uang itu untuk membeli rumah. Yang membuat dia dicurigai. Tiket juga tahu bahwa Han anjing pemburu dari FSS. Tiket meminta Chow untuk tetap tenang karena semua sudah diatur serapi mungkin oleh tiket. Orang yang menjual sprit itu sudah pergi ke luar negeri. Dan orang yang membeli spritnya menggunakan identitas seorang gelandangan. Pialang sahamnya juga tidak akan bisa dihukum karena dia cuma mengikuti permintaan klien. Jadi Han tidak akan mungkin mengumpulkan cukup bukti. Tapi jika Chow tidak mempercayai tiket lagi, dia bisa dengan mudah mencari pialang saham lain. Beberapa hari kemudian, Chow diminta bertemu di sebuah kafe. Tiket akan melakukan perdagangan efek terprogram. Maksudnya adalah mengeksekusi beberapa saham sekaligus. Nah, lima perusahaan akan menjadi kliennya. Nah, tiket meminta Chow merhasilkan hal itu termasuk dari Yoh. Nah, di sini Chow dibantu oleh Pak Sihun, seorang pialang saham tercantik di kantor itu. Jumlah transaksinya 700 juta dolar dan Chow berhasil mendapatkan bagian 1,2 juta dolar. Di balik kesuksesan Chow itu, ada Yoh yang sangat iri. Apalagi, dia tidak dilibatkan di proyek ini. Malam harinya, Chow mengadakan pesta dengan Jun. Sepulangnya dari sana, Han sudah menunggunya di luar apartemen. Chow memanggil beberapa penjaga untuk mengusir Han. Sebelum pergi, Han memberikan sebuah amplop yang ternyata isinya foto-foto dari Chow. Chow melaporkannya ke tiket, tapi tiket lagi-lagi memintanya untuk tetap tenang. Kalau dia gugup, dia akan sangat mudah ketahuan. Tiket lalu meminta Chow untuk berlibur ke Bahama, sekaligus melihat uang hasil ceripayahnya. Di Bahama, dia sangat kaget melihat uang yang sangat banyak di meja. Dia hanya mengambil dua kebuk uang dan bersenang-senang di sana. Dia bahkan iseng ikut taruhan bola. Seorang pria bernama Roy mendekatinya. Gak disangka, dia malah memenangkan taruhannya. Roy memberikan kartu namanya. Ternyata Roy ini seorang investor. Setelah menghabiskan liburan selama 4 hari, dia kembali ke Korea. Saat sampai di kantornya, beberapa file diambil oleh kejaksaan untuk diselidiki. Setelah transaksi yang dilakukan oleh Chow tempoh hari. Untungnya, Chow sudah menghilangkan semua bukti yang mengarah ke dia sebelum liburan. Dia juga sempat diinterogasi, tapi dia sangat pintar menjawab semua hal yang menyudutkannya. Sampai pada akhirnya, penyelidikan ditutup. Tapi setelah semua file dikembalikan, ada rumor yang beredar. Tentang perselingkuhan antara Yoh dan seorang pialang saham. Hal itu membuat bos di sana menyerahkan klien-klien besar yang ditangani oleh Yoh sebelumnya menjadi klien milik Chow. Yoh semakin kesal, dia tidak mendapatkan bagian dan kini pekerjaannya diambil alih oleh Chow. Dan dari situlah, Yoh memutuskan untuk resign. Satu lagi rumor yang beredar tentang Sihun, yang tidur dengan beberapa kliennya untuk memuluskan pekerjaannya. Semua orang menjauhinya tapi Chow malah mendekatinya. Dan dia mulai berpacaran dengan Sihun dan menghianati pacarnya. Setiap harinya, Chow semakin bersinar sebagai pialang saham. Dia sudah bisa menikmati kehidupan mewahnya. Bahkan mempekerjakan beberapa orang di pertanian ayahnya. Tiba-tiba, suatu malam, seseorang bernama Bek menelponnya. Tapi Chow menutup telpon itu. Keesokan paginya, polisi datang ke sana dan ternyata orang bernama Bek itu baru saja bunuh diri. Dan karena tadi malam dia sempat menghubungi Chow, maka polisi menginterogasinya. Chow langsung ingat bahwa Bek ini orang yang pernah meminjam korek dari dia di kafe dulu. Han datang ke sana dan bilang bahwa Bek ini salah satu kaki tangan tiket yang akan membantunya. Tapi saat akan bertemu, dia malah bunuh diri. Chow sangat marah dan bilang bahwa dia tidak ada sangkut pautnya. Chow langsung menyelidiki beberapa kliennya dari tiket dan mendapati nama Park Changgu. Ternyata Park ini juga lagi diselidiki oleh Han. Dia yang terus dipojokkan oleh Han akhirnya cerita ke Yeo. Keesokan harinya, Changgu bekerja sama dengan Yeo untuk menangkap tiket. Yeo memberikan informasi beberapa saham yang akan bangkrut dan mungkin tiket akan mengeksploitasinya. Siang harinya, Chow berencana menemui Changgu. Tapi belum sempat dia bertemu, Changgu malah bunuh diri terjun dari gedung. Chow melihat seorang pria misterius menggunakan motor ada di TKP. Tiket lalu memberikan tugas ke orang misterius itu untuk mengirimkan beberapa foto ke Chow. Chow kaget melihat foto dirinya di TKP. Dia sadar bahwa ini gertakan dari tiket agar Chow tidak macam-macam. Chow lalu menemui tiket. Dia memberikan tugas selanjutnya yaitu melakukan penjualan kosong. Dia akan membeli sebuah perusahaan bangkrut. Chow lalu bilang, dengan keuntungannya sudah tiket dapat, harusnya tiket berhenti dan menikmati hidupnya. Tapi ternyata, alasnya tetap melakukan hal itu hanya untuk bersenang-senang. Di sisi lain, Han mencoba menyudutkan Sihun dengan skandal-skandalnya terdahulu. Jadi daripada di penjara, Han menawarinya untuk bekerja sama dengan dia. Keesokan harinya, Chow mendapatkan arahan untuk membeli saham sinyaltec dengan sangat banyak. Chow sebenarnya masih bingung bagaimana dia harus membeli saham suatu perusahaan dengan murah. Ternyata, selama ini tiket sering membuat suatu perusahaan terpuruk atau bahkan bangkrut agar bisa dibeli dengan murah. Begitu juga dengan pabrik sinyaltec ini yang tiba-tiba mengalami kebakaran. Bahkan sampai ada korban jiwa. Dia sadar bahwa keuntungan dari tiket akan sangat banyak begitu menjual lagi saham sinyaltec. Jun yang sadar bahwa ini penjualan kosong mencoba menelpon FSS. Sihun yang melihatnya meminta dia untuk tidak ikut campur. Jun melaporkan hal itu ke bosnya, tapi bosnya malah membelah Chow dan menyalahkan kinerja dari Jun. Sementara itu, Sihun mencoba mengambil bukti transaksi seperti arahan dari Han. Di sisi lain, Yew seperti sedang panik dan kabur. Anak buah tiket bilang bahwa dia menemukan lokasi dari Yew. Tiket menginstruksikan untuk mengeksekusi Yew. Pria misterius itu mencegat mobil Yew di jalan dan tiket lalu menelpon Yew dan tiba-tiba mobil milik Yew tertabrak. Di sisi lain, Chow berhasil mengumpulkan keuntungan 20 juta dolar sesuai perintah dari tiket. Kliennya menelpon dan bilang keuntungan itu bisa mereka bagi dua daripada membagi bagian kecil dari tiket. Chow sempat tergiur akan tawaran itu, tapi dia tersadar saat kliennya menyebut namanya. Ternyata benar yang menelpon adalah anak buahan. Chow sangat marah dan berlari pergi. Handian anak buahnya terus mengejarnya. Pria misterius itu datang dan ingin menabrak Chow. Untungnya, sebelum dia berhasil, montornya tertabrak. Chow pergi ke rumah sakit dan melihat Yew terbaring di sana. Tiba-tiba, dia kaget melihat tiket yang juga ada di sana. Dia sadar bahwa cepat atau lambat, dia akan bernasib sama seperti Yew. Tiket lalu memberikan tugas lagi ke Chow untuk membeli saham beberapa perusahaan yang bangkrut. Dan salah satu perusahaannya adalah milik ayahnya Jun. Sebelum pergi, tiket bilang bahwa dia tahu ayahnya Chow akan dioperasi minggu depan. Jadi intinya, dia menggertak Chow. Chow langsung pergi ke rumah sakit. Dia yang putus asa malah melampiaskan amarahnya ke ibunya. Di sana, dia juga melihat Pria misterius itu. Keesokan harinya, Han yang sekarang menjadi jaksa menyita semua data-data di sana. Dia juga meminta Chow untuk ikut dengan dia ke kejaksaan. Di sana, Han cuma bisa bilang bahwa penyelidikannya selama ini selalu berhubungan dengan Chow. Apalagi, sekarang dia mempunyai data penjualan milik Chow. Hal ini dia dapat dari Sihun. Tiba-tiba, dia mendapatkan berita ayahnya Jun meninggal dunia. Dia akhirnya membuat kesepakatan dengan Han. Chow lalu menemui tiket. Dia bilang, kejaksaan akan menghapus semua tuntutannya jika Chow bisa menyerahkan tiket. Chow melepaskan semua bajunya agar tiket sadar bahwa dia tidak membawa penyadap. Dan dia masih berada di pihak tiket. Keesokan harinya, Chow menemui Jun. Dia meminta Jun bekerja sama dengan dia. Dia meminta Jun menjual perusahaan bangkrutnya itu ke dia. Besok, saat bursa saham dibuka, Chow akan membeli beberapa saham. Nah, ketika saham wujung naik, Jun diminta untuk meyakinkan pangan-pamannya untuk tidak menjual perusahaan itu ke Cina. Lalu, sebelum bursa saham tutup, Jun diminta untuk membeli kembali sahamnya. Dengan bantuan Roy yang akan menjadi klien dari Jun, Jun bisa melakukan pembelian saham dalam jumlah besar. Dengan begitu, rencana tiket akan gagal. Dan perusahaan wosung akan bangkit kembali. Tiket yang kesal meminta pria misterius itu menemui Chow. Tapi Chow ternyata sudah kabur dari sana. Han mengerbek antar Chow tapi di sana dia tidak menemukannya. Chow menelpon dan bilang bahwa ini rencananya. Dengan begini, tiket pasti akan meleponnya dan Han bisa langsung menangkapnya dengan bukti. Dan benar saja, tiket melepon untuk bertemu di stasiun. Chow mencoba memancing tiket agar mengaku dia yang membunuh Beck, Canggu, dan juga Yo. Tapi ternyata, dia sadar bahwa Chow membawa alat penyadap. Dia langsung merusak alat itu dan berencana pergi. Tiket masuk ke kerumunan orang. Chow melemparkan uang-uang agar keberangkatan kereta dihentikan. Tapi tiba-tiba pria misterius itu menusuk Chow. Polisi datang dan menangkapnya. Han menahan tiket untuk pergi. Tapi tiket menanyakan bukti jika ingin menahannya. Chow lalu menunjukkan rekaman percakapan dia dan tiket selama 2 tahun ini. Dengan begitu, tiket ditangkap. Dia berbisik bahwa dia akan bertemu lagi dengan Chow. Chow yang tidak mau ikut ditangkap memutusnya untuk pergi dengan kereta. Dia juga sudah mempersiapkan bukti HP-HP yang diberikan oleh tiket ke Han. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Money 2019. Kalau kalian ada rekomendasi film yang bagus buat dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum, sampai jumpa di video yang lain. Da'jum! Sub indo by broth3rmax